123 tes ini di helm baru helm helm beda yang lain pake helm Zeus biasanya gue pakai kayak ini sore-sore jam bapak ya jam udah mau jam 6 sih setengah enam apit kalau bunyi pencet ya biar nggak berisik kalau bunyi aja jadi motor gua lagi dicat velgnya terus gua ngebongkarnya itu salah gua nggak di dalam jadi gue taruh luar dan ketika gua mau pindahin gua baru mikir loh ini gimana gua pindahinnya nggak ada bannya kan jadi sementara gua taruh luar dulu mungkin nanti kalau udah emang kering banget 4-5 jam lah baru gua pasang velgnya terus gua pindahin deh ke dalam motornya kalau belum terlalu kering itu kalau pas dipasang nanti kan megang-megang ya terlalu neken banget megangnya karena emang agak gede pelaknya terus berat jadi takut bercak aja ini sore-sore gua lagi mau ke pasar minggu ini tempat karbon yang gua lihat dari toko online alamatnya dan ternyata dia Jakarta Selatannya itu di pasar minggu sebetulnya nggak jauh cuman deh karena sore dan emang macet kan kalau sore nggak mungkin lah nggak nggak macet kalau sore jam-jam kayak gini mana haranya pasar minggu gua selain sekalian nanya-nanya sih gua punya bahan-bahan karbon cuman karena permukaannya ini gede banget terus motornya juga bukan motor bit kalau bit kan kalau misalkan ada cacat dikit gua karbonnya agak kurang bagus ngasih maklum lah ya kan kalau motor motor CBR itu kalau karbonnya agak kurang bagus dan alat-alatnya juga aktifator gua juga udah tinggal dikit jadi nge-chipratnya itu nggak bagus udah kurang merata jadi pas tadi gua sempet pengen karbon bagian helm gua kan nah itu pada bolong-bolong jadinya nah jadi daripada rusak mendingan kita langsung bawa ke ahlinya gua lihat di Instagram sama di postingan eh postingan di gambar-gambar dari Google Maps nya itu keren banget sumpah hasilnya nah gua juga kepo ya makanya gua bawa-bawa ini gua juga bingung bawahnya ini bodi-bodi bawahnya gimana ya tadi gua pengen ngajak temen gua sebetulnya tapi dia berhubung lagi sakit ya kan kurang enak badan aja sih tapi dia walaupun sakit tuh masih bisa jalan masih bisa ngocol unik lah unik tapi semoga aja dia nggak nggak terlalu lama sakitnya biar bisa bantu gua buat pindahan gua tadi abis ngechat agak luka tuh jadi lumayan sakit banget anjay kalau kena apa ya kena bensin itu loh wah sakitnya mantap perihnya gila lu bayangin kalau lagi luka kebaret kalau nyuci kalau nyuci motor itu kan kulit jadi jadi auto menipis ya jadi karena kulit kita itu kena air jadi keriput jadi lemah loh jadi kena barang-barang yang agak tajam itu langsung baret jadinya gue setiap nyuci motor apalagi nyuci nyuci nya tuh bagian-bagian detail gitu oh bagian dalam-dalam itu pasti lecet tangan gua kalo nyuci pake sarung tangan motor itu nggak enak cuman apa ya mendingan biasa mendingan tapi ya setiap-setiap nyuci pasti ada kekurangan kelebihan ya kan dan gua nyuci tuh pertama bagian depan ya kan gua bensinin abis gua bensinin gua sikat-sikat baru gua cuci jadi jadi pas abis gua bensinin set gua sikat-sikat kan itu bagian depan gua udah luka terus pas bagian belakang gua main bensin itu pas kena bensinnya anjay perih banget ngapong kalo kita bensinin dulu semuanya terus baru disabun-sabunin itu dia jadi mengerak lagi soalnya misalnya kerak-kerak nih lu bensinin udah luntur terus lu pakein sabun lu pakein sabunnya nanti-nanti itu bakal keras lagi jadi ya langsung dicuci jadi kan ganti-gantian bagian depan dulu terus bagian belakang atau belakang depan-depan gitu kalau gua nyucinya jadi nyucinya tuh harus keseluruhan gitu biar nggak nanggung-nanggung apalagi kita lagi mau ngecat lagi bongkar-bongkar body itu kesempatan buat nyuci sampai bagian-bagian yang jarang dilap-lap gitu kan sumpah ini motor masih enak banget cuman masalahnya tuh di bar bensin aja sebenernya bar bensinnya tuh cuman kendor kabelnya aja sih tuh dia hidup cuman harus diketok-ketok dulu tuh kok gini posisinya masih ada dua bensinnya tarikannya juga masih enak banget ini motor buat nyelep masih oke suaranya nggak terlalu berisik ya Allah anjay rambutnya dari Astaghfirullah pinggirnya abis ya kan terus tengahnya itu gondrong sombong amat nah ini nih jalur-jalur pasar minggu Aduh lupa seharusnya itu gue lewat ngampung lewat ganggang kenapa gue lewat sini asli gue lupa men ini gue bingung sumpah naronya kalau gue ke tiket bubble wrap juga gua nggak ada udah lama gue nggak jualan online jadi ya stoknya tuh udah nggak ada anjay jadi nggak apa-apa lah lecet-lecet dikit soalnya kan emang pengen karbon jadi pas baliknya mungkin baliknya gua lebih hati-hati lagi bawahnya biar nggak lecet-lecet waduh ini lama banget ini baru buat lampu merah lagi tuh lihat tuh buh macetnya ini yang seharusnya 5-7 menit ini bisa 20 menit loh gue lupa sumpah gue tadi niatnya tuh pengen ngampung lewat pomat ini malah lewat durian 3 tapi nggak apa-apa lah udah telanjur kita nikmatin aja sore sore namanya juga di Jakarta wow 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 maaf ya maaf maaf gue bawa barang sih jadi nyelipnya jadi agak kurang pede ayolah please lah ini hijau hijau dapet dapet anjay ini kalo ketahan lampu hijau aduh lama banget ya please 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 maaf ya ini gua ah Allah wakba tuh kan keburu iya Allah merah kan cuy anjay banget dah kan bang set ya ampun ini lama banget sumpah jadi akal-akalan gue kita lewat kiri terus puter balik biar langsung blok kiri kan jadi nggak kena lama merah tuh mobil aja ada yang mau puter balik wuhuu oh shet men nah kita lewat sini nih kita langsung send kiri biar langsung jalan wih wow gila di press sama angkot angkotnya kayaknya juga pengen belok kiri sih aduh ini kalo ga jalan sama ya bohong kita nyelip-nyelip dulu dong sedikit biar eh Allah wakbar aduh sama aja kalo ga jalan oh ini udah jalan nih yang jalur sini udah hijau kita send kiri dulu gua lupa nih kalo send gua kalo abis kanan langsung kiri tuh jadi hazard jadi gua beli send send apa tombol-tombol send yang di online itu jadi keren loh nih jadi ada hazard ya kalo kita send kanan sama kiri tuh beuuu nggak tau ya ini di kamera keliatan nggak oke alhamdulillah ini kosong banget cuy kita agak speeding dikit ya kan pake beat speedingnya wuhh ah karanjai motorcycle bangset coba kita lihat di top speednya ini top speednya agak lumayan jauh loh kuat buat aksel emang apa ya buat gentakan sih ada cuman buat akselerasi meng gitunya itu agak kurang sih sebetul sih berasa-berasa aja cuman kalo yamaha nih yamaha-yamaha kayak gini tuh ngedorong banget gila wih agak melambat di daerah sini ini gara-gara ini apa mau belok kan jadi agak lama tuh pada belok dia jadi nahan-nahan nah sini nih udah mulai lancar kan amin wah tidak di depan agak rame oh buswaynya berhenti cuy please 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 makasih makasih bang dikasih gua anjay eh sumpah sweater sweater putih tuh kalo buat siang-siang kayaknya enak banget deh adem bawahnya sejuk tidak memantulkan eh tidak menyerap panas dia tuh kalo warna-warna putih tuh kayaknya kalo ada panas tuh bodo amatan gitu jadi eh nggak terlalu gerah apalagi siang-siang sore itu berasa banget sumpah ya tapi ya mau gimana kan kalo kita emang supanya warna hitam emang dirumah adanya hitam-hitam all winter 1990 nasa anjay kayak orang planet ya kan oke emang orang planet sih planet bumi nasa nasa groups wish 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 I wish you were here ini lewat kolong aja nih kalo jam 8 sekitar jam 9 itu biasanya suka ada rajia dulu lagi geber-geber ya kan di sini nih gua dr 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 eh nyampe sana diberhentiin eh eh gila macet cuy wah gila ini berhenti anjay Hai asuh tapi enggak terlalu lama sih karena gua enggak jauh dari sini gua belok kiri Oh enggak terlalu berhenti sih tapi masih jalan walaupun pelan pelannya juga pelan sekali ini 14 tuh tuh busway jalannya sekitar segini 14 16 kalau macet-macet dari daerah sempit itu kadang apa ya khawatirnya itu raja anjay cuman kalau jam-jam segini sih kayaknya aman kayaknya karena nggak mungkinkan lagi maghrib terus pada nilang-nilang Pak ngosolat maghrib Pak ya gue gitu ya enggak nggak mungkin sih anjay keren banget platnya Spiderman Spiderman gitu tuh gue gue set kalau merah anjay gila Oh ada yang lebih parah sih gue nggak gue melanggar cuman spion cepat atu aja udah nggak pakai helm jadi kalau gue di belakang dia pasti diberhentiin aja jadi gitu tipsnya nih misalkan motor lo eh kenal potnya agak berisik agak berisik terus ada yang lebih berisik nih jadi lo di belakangnya dia aja jadi yang mungkin kena ini yang paling berisik lah ya dikira kenal pot standar padahal berisik juga walaupun dikit gue kadang suka ngebarangin kalau misalkan ada rajia nih ada ada mo lamu merah gue biasanya tuh di belakang motor yang yang bersih banget enjay eh eh cuman gila remen dadage gila dia bawa anak kampret kesian cuy apa pakai helm nih kalau misalkan lurus macet kita lewat jalur yang sering orang pakai kita putar balik aja kayaknya sih nggak terlalu macet cuman kita biar sembari lihat-lihat aja ya kan wah gila dikasih polisi tidur visornya ditutup aja biar lebih aman aman dari segalanya jadi itu jalur tadi itu udah mati jalurnya jadi jalur yang dari rail itu udah dipotong nih kalau mau lawan arah mau apa-apa udah aman nah sini nih mau ngeliat maps belok nah pas dari situ baru deh wah terlalu berdekat-dekatan tempet-tempetan tempetan 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 nah sini nih belok nih oh polisi tidur lah ini ada sini deh mulai mengeluarkan ini jurus andalan Oh anjing dari sini nih kadang gue aku lagi nyari bahan-bahan terus ternyata dia buka jasanya alamat dimana Jakarta selatannya nih wah gue juga Jakarta nih oh di sini sini ini WA aja langsung dikasih WA kan gue pas gue lihat wah dekat nih oh ini kiri cuy wow dikit lagi sampai men satu menit lagi eh gila ini bahasanya gue belok oh salah tadi seharusnya cuma bisa sih lewat sini anjay hehehe belok belok anjay oh kan belok belok sampai sini depan kanan-kanan sampai deh nah sini nih kanan nih kampret hidungku gatel banget ini udah azan sih nanti kita bakal sambil sholatkan sambil nunggunya ngobrol-ngobrol dulu dikit oh kiri 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 lagi sampe wah gila ini rumahan banget ya di mana WTP 81 anjing selamat menikmati ini yakin gue lewat sini wah jalan buntu gini nih kalau maghrib-maghrib keluar maaf 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 bu anjay horor banget sih tempatnya kayaknya lurus baru belok aduh ke tempat tadi aja deh anjing horor banget tuh kalau maghrib-maghrib tuh di emang baiknya tuh jangan jalan ntar kena setan keder tuh kayak gini setan keder nih alamatnya tuh udah dikit lagi cuman diputer-puter kayak oreo tuh sini kurus ya wtp81 isi kamu mau nanya kak wtp81 mana ya wtp bengkel mana itu depan ya oh situ kenapa bang bang apa di Google Maps ada nanti tadi bang peng namanya bang Adi ya hilang lagi namanya oh situ wah gua ini mah ramah kalau yang agak gelap apa itu namanya yang karbonik wah itu tuh iya gelap nih iya oh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!